Subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu rahmatnya Yang kedua bahwa musibah ini ada tiga hal Ada berapa bu? Ada tiga macam Yang pertama boleh jadi cobaan Yang kedua boleh jadi peringatan Yang ketiga boleh jadi hukuman Jangan menghalangi orang-orang Bahwa itu cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala berkirman Sebelumnya apabila ada seseorang Apabila ada satu kaum Apabila ada sebuah bangsa Hukuman vertikalnya kepada Allah Ibadahnya bagus Solatnya bagus Kemudian muamalahnya bagus Hablum minallahnya bagus Hablum minannasnya bagus Dia dapat musibah Ini namanya ujian Cobaan Tolong ibu-ibu yang di depan nih mohon duduk bisa bu Sudah tidak mengganggu teman-temannya yang di belakang Silahkan silahkan Panas Insya Allah dapat pahala Kita sudah ngaji disini Kalau orang yang mengaji Kalau orang yang mengaji Pahalanya lebih besar yang kepanasan daripada yang pakai payung Allah maha adil Jadi gak usah ngeluh Yang kepanasan gak usah ngeluh Pahala anda lebih besar Dosa anda dengan keringat Dibawa keringat anda itu Insya Saya ulangi Seandainya ada satu manusia Satu kaum Satu bangsa Ibadahnya bagus Muamalahnya bagus Dapat musibah Ini namanya ujian Allah subhanahu wa ta'ala berkirman Aku uji manusia pertama Dengan sedikit rasa takut Takut ini takut itu Dengan kekurangan harta benda Dihancurkan rumah kita Dihilangkan harta kita Dengan kekurangan jiwa Dimatikan yang kita cintai Mati anak kita Dimatikan suami kita Dimatikan ibu kita Lalu di uji juga dengan kekurangan makanan Mabasirusfadiri Berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar Siapa itu orang sabar? Al-ladina iza sabat hummusibah Al-ladina iza sabat hummusibah Kalau dia mendapat musibah Hancur rumahnya Meninggal keluarganya Dia ucapkan seraya sadar Innalillah Aku datang dari Allah Wa inna ilahi raji'un Dan aku akan pulang Kepada Allah Dengan kesadaran Innalillah Saya datang dari Allah Tanpa membawa apa-apa Tanpa membawa siapa-siapa Betul? Bahkan kita tidak membawa selembar benang pun Dilahirkan oleh orang tua kita Wa inna ilahi raji'un Dan kami akan pulang kepada Allah Juga tanpa membawa apa-apa Tanpa membawa siapa-siapa Paham Paham Kalau kita punya istri Kalau kita punya suami Kalau kita punya harta Itu setelah kita ada di dunia Betul? Betul Saya mau tanya dulu ibu Bawa harta enggak lahir? Enggak Nanti-manti bawa harta enggak? Enggak Bawa suami enggak? Enggak Bawa anak enggak? Enggak Nah sekarang anak ibu Harta ibu Diambil oleh Allah Ini ujian Ya Nah Dengan sadar seperti itu Insya Allah Ujian yang berat Akan terasa ringan Ujian yang besar Akan terasa kecil Kalau lah kita sadar Inna lillahi Wa inna ilahi raji'un Saya datang dari Allah Enggak bawa apa-apa Dan saya akan pulang kepada Allah Juga enggak bawa apa-apa Kalau sekarang apa yang saya miliki Diambil Allah Saya serahkan sepenuhnya kepada Allah Ikhlas ya Allah Karena itulah sunat Allah Paham? Paham? Kalau anda bisa sebar Maka Allah akan berikan hadiah buat anda Apa itu? Allah akan berikan dia kemuliaan Allah akan berikan salawat kepadanya Kalau Allah bersalawat kepada manusia Masya Allah Artinya itu Allah akan memberikan kamu kemuliaan Akan Allah berikan kamu penghargaan Dan apa itu rahmah? Rahmah itu adalah Kenikmatan Zahilan Wabatilan Kenikmatan di dunia Dan di akhara Jadi Kalau orang yang ditimpa musibah Dia bisa sabar Maka Allah akan anugerahi dia salawat Allah akan bersalawat kepadanya Artinya Allah akan memuliakan dia Di dunia Dan dia di akhara Dan Allah akan berikan kenikmatan-kenikmatan Lahir dan batin Di dunia dan Akhirat Amin Allahumma Amin Amin Allahumma Amin Woleh lagi Kei haji Zainuddin Amjad Almarhum Allahumma Firmahu Amin Warham Amin Beliau kalau ceramah Dulu Dia bilang gini Mubalin itu Ibarat mobil-mobil jalan Mustami'in Mustami'at Pendengar itu Ibarat mobil-mobil mogok Jadi mobil jalan Perlu bensin Mobil mogok Nggak perlu bensin Yang pertama dari ujian Yang kedua Kalau ada seseorang Kalau ada setukau Kalau ada sebuah bangsa Hubungannya kepada Allah Kurang baik Salat Tapi jarang Salat Tapi maksiat juga Ibadahnya kurang bagus Mu'amalahnya kurang bagus Sedekah juga Tapi korupsi juga Setengah baik Setengah jahat Dapat musibah Ini peringatan Tengah 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 Hal itu aku timpakan Agar mereka kembali sadar Agar mereka kembali berkawab Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Hukuman Kalau ada satu manusia Kalau ada satu kaum Kalau ada satu bangsa Kepada Allah Dia tidak pernah Memati Kepada sesama manusia Sama sekali Tidak baik Mendapat musibah Entah itu penyakit Entah itu bencana Apa saja Ini namanya DP Down payment Down payment Persekut Persekut Wang muka Tau wang muka Nanti azab yang sesungguhnya Pada hari kiamat Inna neraka jahannam Na'ubu billahimin Baik Nah sekarang Ingat adanya ibadah Di musibah ini Mari kita Introspeksi Mari kita Muhasabah Menghitung diri kita Ya Allah Apakah ini ujian Buat saya Apakah ini ujian Buat kami Apakah ini hukuman Atau peringatan Buat kami Kalau ini ujian Sabar Karena dengan ujian itu Allah akan terangkat Kerajatmu Di dunia Dan di akhirat Allah akan tambahkan Harta yang hilang itu Kalau ini peringatan Atau hukuman Mari kita segera Bertobat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak-banyak istighfar Kembali ke jalan yang benar Yang dulu gak sholat Yuk sekarang sholat Yang dulu suka ma'asyat Yuk sekarang hentikan ma'asyat Insya Allah Dengan demikian Allah akan kembalikan Lebih Daripada Apa yang telah kehilangan Dari kita Amin Allahumma Amin Mengapa Bencana Berbagai musibah Jadi berita Jadi berita Korban harta benda Tak terhitungkan Sebabkan korban jiwa Tak terperikan Berpanda apakah Ini semua Apakah musibah Sekedar Cobaan Apa Peringatan Ataukah Hukuman Ya azza wa jantah Tunjukkan 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 Tanda Tanda Agar kami baca Bukakan Mata Mata Jiwa Selandai Bencana Cuma Cobaan Mantapkan Tanda Iman Dan Kesabaran Kalau Peringatan Atau Hukuman Mohon Penyampunan Dan Kesadaran Sungguh kami Insan Semoga Semoga Provinsi Amin Inti yang tahu Anda Yang tahu Sematannya ujian beringatan dan hukuman buat kamu introspeksi dan saja tentunya yang diwafatkan kita doakan agar semua yang diambil oleh Allah SWT dimatikan dalam keadaan syahid amin amin dan yang sakit sekarang ini kita doakan agar dengan penyakit itu diangkat dosa-dosa karena Nabi SAW bersabda ma'asabami mu'minin lupa saya tidak ada musibah yang menipu seorang beriman entah musibah itu bencana pikiran tidak ada bencana yang menipu orang yang beriman entah itu bencana musibah entah itu musibah yang berupa banyak utang pusing fikiran atau penyakit hatta cuma tertusuk jarum itu Allah gantikan dengan menghapuskan dosa-dosanya semakin berat derita orang beriman semakin banyak Allah angkat dosa-dosanya amin amin dan bagi orang-orang yang selamat semoga diberikan taufik hidayah wal-inayah agar kita kembali introspeksi kalau dulu kurang baik besok harus menjadi lebih baik kalau kemarin kurang taat kurang taqwa hari ini harus lebih taqwa insya Allah selanjutnya ke depan bahagia selamat dari dunia sampai akhirat amin Allahumma amin kira-kira hanya-hanya yang saya sampaikan bahwa kalau mau melihat roma dan sonata insya Allah ahlan wa sahlan sampai berjumpa nanti di lombok tengah nanti malam wallahul mu'afiq ila akumitari billahi taufiq wal hidayah walafuminkum kemasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh berbubarakatuh bapak haji tetap di panggung kami panggilkan bapak direktur utama izi bapak bupati dan wakil bupati bersama kiai dari podoposan terima kasih mohon maaf iya bapak kabur